Selamat datang di pertemuan web dengan topik HTML, saya Mezano Adi Muhammad. Kita akan membahas tentang tag list. Tag list ini digunakan untuk melisting konten ya. Ini digunakan daftar. Ada dua model list, yang pertama adalah ordered list. Dia otomatis dinomori. Tagnya itu OL, ordered list. Kemudian unordered list ini tidak diberikan nomor sebetulnya ya. Berurut tetap tidak diberikan nomor. Dia disebut dengan menggunakan tag QL, unordered list. Untuk setiap item pada listnya, itu harus diberikan tag LI. Container juga tipenya, jadi item diupit oleh tag LI, pembuka dan penutup. Kalau kita lihat, ini contohnya. Harus diketik OL, kemudian LI ya. Kalau ini penutupnya kurang ya. LI, LI, LI. Untuk semua itemnya, jadi dia akan diurus secara otomatis. Untuk unordered, L, kemudian kita ketik. Ya, dia tetap berurut, tapi tidak ada penomoran ya. Tidak ada urutan. Oke, kita akan lihat contohnya. Ini contohnya ya. Ini bisa lihat bertingkat. Baik, kita masuk ke dalam kodenya. Nah, bisa kita lihat sebetulnya di sini. Yang pertama sekali kita bisa lihat di sini nih. Kita lihat ini ada 4 item ya. AHREF, tapi tidak berurut. Jadi sebelumnya kita bisa buat. Pertama mungkin kita akan coba bagaimana kalau kita pakai OL ya. L. OL harus mengapit seluruh list item. Oke, kalau kita save, belum cukup. Dia belum ada list ini, harus ada LI. Ya, harus ada LI. Kita harus masukkan LI-nya. Oke, ini ya. L. Lagi. Oke. Nah, ini ada 4 nih ya yang kita susun. Kita lihat. Nah, lihat langsung diurut. 1, 2, 3, 4. Nah. Order list ini, tipe dari listnya, sebenarnya bisa diatur. Dengan menggunakan attribute yang dinamakan dengan type. Ya. Type. Nah, di sini type yang saya rekomendasi. Kita bisa ganti dengan type. 1. Sama seperti ini ya. Kemudian type yang lain, misalnya A. Kita bisa lihat dia berubah jadi A, B, C, D. Kemudian type yang lain A kecil. Ya, jadi A kecil. A, B, C, D kecil. Kemudian bisa pakai huruf romawi besar. 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan I. 1, 2, 3, 4. Dan bisa dieksplorasi lebih jauh ya. Menggunakan CSS. Tapi belum di sini ya. Nah, bagaimana kalau kita buat list. Sekarang saya mau buat. Ini saya pisah lah nih. Saya pisah. Yang ini. Untuk bookmark ini. Saya maunya. Pake UL. Ya. Saya punya UL. Saya punya list itemnya. Yang ini. Nah, saya punya UL. Saya mau UL. Kalau kita save. Nah, kita lihat. Ada dua list. Sekarang list yang satu lagi. Karena di UL dia tidak dinomori. Ya. Nah, untuk type-nya. Nah, ini untuk type-nya ini. Bisa diganti sih sebelumnya. Tapi mungkin pakai ini ya. Pakai CSS ya. Nah, unordered list. Dia tidak ada penomoran. Nah, bagaimana kalau kita punya yang nested misalnya. Ya. Kalau dari contoh nih. Kita lihat ya. Tadi. Dari. Materi. Nah. Bisa dilihat nih sebetulnya ya. Sebetulnya bisa dilakukan bertingkat. Seperti ini. Ini bisa. Bisa dilakukan. Nah, bisa dilakukan bertingkat. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa letakkan dia di dalam LI. Atau kita bisa letakkan dia di luar. Ini kita misalnya buat UL. Kita buat LI. Mungkin di yang ini lah kali ya. Di dalam hal ini. Ini ada ARF. Atau beginilah. Kita bilang ada. Satu teknik informatika ya. Dia ada list di bawahnya. Kita mau tambahkan satu lagi. Misalnya. Satu teknik elektro. Seperti itu ya. Nested dia jadinya. Berada di bawah. Ordered list. Atau list yang. Yang. Belumnya ya. Ini bisa bertingkat jauh. Tapi tolong disesuaikan dengan kepentingan. Baik. Itu materi untuk. List. List. belief. Terima kasih. Terima kasih.